Uskup Agung Medan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sebelumnya, Uskup Agung Medan menjalani perawatan sejak pertengahan Juli lalu. Dalam video amatir yang diperoleh oleh tim liputan Kompas TV, terlihat Uskup Agung Medan, Monsignor Koneliusi Payung, meninggalkan rumah sakit khusus darurat COVID-19, Jalan Multatuli Medan, Kamis kemarin. Uskup Agung Medan terlihat berpamitan kepada tenaga pedis dan dokter spesialis yang merawatnya sejak 15 Juli lalu. Uskup Agung Medan merupakan satu dari lima pasien kategori berat dan sedang yang dinyatakan sembuh dan dipulangkan setelah perawatan dua pekan lebih. Pulihnya kesehatan petinggi umat katolik di Sumatera Utara ini dibenarkan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus darurat COVID-19, Marta Friska. Menurut Dr. Franciscus Ginting, Uskup Agung Medan merupakan salah satu pasien yang paling aktif berolahraga setelah diizinkan oleh tim dokter. Olahraga merupakan salah satu upaya meningkatkan sistem imun tubuh. Ini kita bergembira karena dapat memulangkan pasien COVID-19 sedang dan berat enam orang pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga dan komunitasnya. Termasuk salah satu diantaranya adalah yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Uskup Agung Monsenyur Pornir Sipayung yang pulang dalam keadaan polisi yang sehat dan dalam beberapa hari ke depan dapat memulai aktivitasnya. Sebelumnya, Uskup Agung Medan sempat dirawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth selama dua hari. Setelah menjalani pemeriksaan swab, Uskup Agung bersama empat pastor, suster, dan asisten rumah tangga di Keuskupan Agung Medan terinfeksi COVID-19 dan langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Marta Friska. Terima kasih telah menonton!